Hai mulai nih mulai lah tamunya udah datang Oh iya udah lagi Halo Halo Mas Afifi Alhamdulillah selamat datang ya di Kartika Podcast makasih banyak loh udah waktu udah hadir nih ya ya udah datang ini enggak kenapa-napa kan aman-aman-aman-aman-aman ya Alhamdulillah man soalnya nih Mbak kenapa saya tanya ada lecet nggak badannya Kenapa dia kan lagi viral Oh iya makanya kita undang ke sini karena viralnya ini ngamanin gangster gangster ngeri kali Iya ngamanin gangster mes setelnya ada luka enggak siap tidak bener aman ya alhamdulillah aman oke perjalanan gimana perjalanan Alhamdulillah lancar dinas dimana sih dinas di divisi Infantris 1 Kostrad divisi Infantris 1 Kostrad Cilodong berarti lumayan juga perjalanan kan Oke Mas Afifi viralnya kenapa nih kira-kira nih coba Mungkin tim bisa dilihatkan dulu apa sih yang membuat viral kira-kira Oh ternyata ini Rim coba dibaca dulu Rian prajurit Kostrad TNI AD gulung tiga anggota geng motor bersajam jadi awal ceritanya tuh pas saya di kesatuan waktu itu di tanggal 25 25 apa ini Desember Desember ini Oh baru berarti ya siap hari Sabtu saya rencana mau mengantarkan obat kepada orang tua Oh orang tua disitu orang tua kan obat sudah habis Oke disitu saya izin sama senior saya sama danur saya sama atasan saya untuk mengantarkan obat setelah itu diizinkan sama yang tertua kesatuan disitu saya langsung pergi ke rumah pas itu di daerah kutruk ya waktu itu saya bertemu dengan kelompok keluarga se-apa pemuda disana saya menanyakan kamu geng motor saya bukan Bang saya ini juga korban dari geng motor saya mau disabit mau dipukul pakai curulit katanya saya dengar dimana geng tersebut katanya ada di depan Indomar tidak jauh Bang setelah itu saya langsung nyamperin mbak Oh jadi ada strategi dulu nih Bang untuk kedepannya gimana gimana kan lihat situasi apakah berbahaya banget nih buat saya kan ya berhenti di motor disitu eh saya lihat ada geng tersebut memisahkan diri dari kelompoknya mereka itu yang saya lihat di warung warung sembako itu saya inisiatif mbak pengen apa pengen tahu apakah benar ini geng apa gimana kan saya lihat gerak-geriknya itu tuh mbak mencurigakan banget seolah-olah itu dia ada rasa takut Oke apa menyembunyikan senjata setelah itu Hai saya menghampiri dan saya berpura-pura untuk ke warung itu jajan Oke saya bertanya kan kamu geng motor nah sesuara saya langsung tegas kan saya teriak tuh mbak kamu geng motor mereka langsung ketakutan setelah itu mereka mau kabur saya langsung tarik yang paling belakang tuh tuh pelaku itu terjatuh mbak Oh jatuh langsung motornya juga jatuh berarti semuanya di situ juga saya memikirkan kan Oh ini pasti saya diserang dari belakang kan saya langsung membalikan diri mbak nah ada sisa tiga orang tuh mbak tiga orang itu saya langsung ancam tuh bukan ancam bagusnya biar mereka itu nggak kabur Gertak kamu jangan melawan kamu jangan melirikan diri ampun pak nah situ saya minta tolong ke warga warga langsung bantu saya mengamankan tiga pelaku tersebut dan saya minta tolong untuk keluarga situ itu Pak minta tolong hubungi polsek terdekat ataupun babin sedekat biar diamankan nah tapi berhubung masyarakat warga sekitar udah ku rame maksudnya kan diagram daripada kelamaan kan takutnya mereka geng motor itu apa babak belur lah sama warga sekitar orang-orang nih saya langsung inisiatif minta tolong keluarga ke supir tuh supir travel Oh pas lagi ada supir travel ya salah satu minta tolong Pak minta tolong Pak tolong saya antarkan ke Polres Pak ataupun ke polsek yang terdekat terus respon dari Polres tersebut gimana disitu langsung ditangani dari penyidik minta keterangan karena emang saya ngejar waktu kan untuk menantarkan obat kembali lagi ke dinas saya minta langsung pulang aja dari Polres satu Pak izin saya kembali lagi ya udah nanti dilanjut lagi minta keterangan saksinya apa sih yang membuat Mas Hafif ini kok berani tanpa pikir panjang nyamperin gangster iya mau apa-apa yang yang pertama rasa menyentuh hati tuh kasian banget sama masyarakat kalau misalnya ada korban dari kemudahan jalan atau gimana kan dan disitu pun saya teringat dengan apa perintah harian Oh iya benar-benar ya 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 TNI AD hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat apapun bentuknya dan senantiasa menjadi solusi Nah tahu tuh saya itu poin kelima tuh itu poin kelima pasti dong satuannya Mas Hafif sudah dengar berapa macam gimana responnya disana dapat penghargaan pada saat pemberian piagam apa yang beliau katakan hebat teman-teman dari panglima sebelumnya juga saya berterima kasih kepada panglima di satu kontrat berserta pejabat peserta komandan dinma dan seluruh anggota di Pipsatu kosrat yang telah memberikan support dukungan atas keberhasilan saya menangkap tiga pelaku geng tersebut mungkin ada pesan dari Mas Hafifi walaupun sejago-jagonya ya masyarakat pengen uh gua berani nih sama gangster gua lawan tapi jangan lebih baik kalau ketemu dengan kelompok pemuda apa gengmu tersebut satu menghindar betul kita cari aman aja lah ya Nah Mas Hafifi ngomong-ngomong ini kan Mas Hafifi tadi sudah membahas mengenai Perintah Harian Bapak Kasat ya nomor kelima yaitu TNI Angkatan Darat harus hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat ya kan dan tentunya harus menjadi solusi kita harus menjadi solusi nih jangan hadir tidak memberikan solusi ya kan nah jadi Bapak Kepala Sampai Angkatan Darat itu kan sudah membuat program ketahanan tangan stunting stunting dan juga manunggal air ya benar nah apalagi stunting itu kan salah satu perintah dari Bapak Presiden juga kan dan disini kita bangga banget ya karena Mas Hafifi itu sudah mengimplementasikan lah kalau bahasa ininya kerennya ya kan kasih banyak Mas Hafifi sudah hadir disini siap saja sudah melokok saya juga aduh merasa bangga maksudnya sampai duduk ketemu kita merasa bangga gitu ya siap saya sih lebih bangga juga ketemu Mas Hafifi ya Oke Mas Hafifi terima kasih banyak ya sekali lagi yuk langsung aja kita sudahi mungkin ya atau mau ada cerita lagi nanti aja di belakang ya penting kita sehat-sehat semua ya betul Oke sahabat Kartika Podcast demikian podcast kita kali ini sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya TNI Angkatan Darat di hati rakyat terima kasih